Selamat pagi, siang, sore, malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Abhawi Official Jangan lupa like, subscribe, share dan pincit ding dong Teman-teman baru saja Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak Alhamdulillah Sudah selesai tinggal menunggu ya Menunggu hasil perhitungan dari KPU Walaupun secara hasil survei Hasil penghitungan cepat sudah ada yang unggul ABCD-nya Pilkada biasanya menyisakan Satu kekesalan, penyesalan Bahkan ada gugat-menggugat dan sebagainya Baik itu di pilkades, pilkada maupun pilpres DPR, DPRD atau DPR Pusat Yang namanya pemilihan biasanya demikian Padahal kalau kita sadari Jadi seorang pemimpin itu adalah satu takdir Satu kodrat dari Allah Apapun backgroundnya Apapun latar belakangnya Itu memang sudah demikian Hasilnya itu memang sudah ditentukan oleh Allah Capek Kalau misalnya kita menentang dari takdir Allah Dan itu memperpanjang silaturahmi Akhirnya Satu pemerintahan Akan saling menghujat Nah ini yang sangat kita sayangkan Abah berpendapat Sudah ya selesai Kemudian kita doakan bersama bahwa Pimpinan yang memang dipercaya oleh rakyat Ditentukan oleh Allah Kita doakan semoga menjadi pimpinan yang amanah Pimpinan yang bisa menyerap aspirasi masyarakat Yang bisa menjalankan amanat-amanat Dari pemerintah pusat Pemerintah daerah Untuk penyaluran-penyaluran bantuan kepada masyarakat Yang sampai terjadi Beberapa hari Beberapa minggu Beberapa bulan Ternyata Dia melakukan hal-hal yang Tidak semestinya Korupsilah Apalah Nah itu kan tidak amanah Tidak menjaga Kepercayaan dari masyarakat Atau tidak menjaga Kepercayaan yang diberikan oleh atasannya Jadi begitulah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pilkada Di seluruh Indonesia Lancar aman, damai, tentram Dan semua yang menjadi Pemimpin amanah Melaksanakan tugasnya Sesuai dengan ketentuan Sesuai dengan amanat Sesuai dengan Hal-hal yang memang Ditentukan Baik secara Pemerintahan Maupun secara agama Abah bisa Cuma bisa mengucapkan Selamat Kepada yang Mendapat amanah Semoga Amanah tersebut Tidak disiasiakan Akan tetapi Dilaksanakan Diselesaikan Dan diemban Secara baik Dan benar Ini sekedar Sedikit saja Bagaimana situasi Di salah satu TPS Di Kabupaten Bandung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Jumlah Terima kasih telah menonton 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 75% mencoblos protokolnya dari cuci tangan sampai masker sampai hal-hal yang lainnya semua lengkap sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!